Intro Ya saudara, masih bersama saya, Safin Agnesia dalam Kompas Tenggarong. Polsekta Samarinda Seberang, Kelimatan Timur berhasil mengungkap peredaran sabu di kawasan Jalan Pelita, Kejamatan Luar Jalan Ilir. Tersangka merupakan seorang wanita yang tengah hamil besar. Diria berdali, terpaksa menjual sabu untuk biaya persalinan. Bermula dari informasi masyarakat, jajaran Polsekta Samarinda Seberang mengungkap jaringan pesta sabu di sebuah kontrakan di Gang Padaidi, Jalan Pelita, Luar Jalan Ilir. Dari pesta sabu ini, polisi berhasil mengamankan pria pemilik sabu berinisial SU. Dari tangan SU diamankan sejumlah barang bukti berupa 3 ploket sabu seberat 2,73 gram, timbangan digital, dan uang tunai senilai Rp1.350.000. Dari hasil pengembangan diketahui barang bukti sabu didapat dari RO, seorang wanita yang sedang hamil besar di rumah sewaannya di Samarinda Ilir. RO berdali terpaksa menjual sabu untuk biaya melahirkan. Jadi ada di satu tempat, di satu tempat, ada tempat, ada tempat, ada tempat, masih di rumah, ada pesta satu, kita akan dituzis bagian, dada berupa orang, mereka lagi duduk santai, jadi pemeriksaan beberapa tempat, salah satunya pendapatan menyimpan barang di dua sabu santai. Karena perbuatannya kedua tersangka harus mendekam di ruangan tahanan Poh Sekta Samarinda Seberang. Walau RO sedang hamil tua, untuk kepentingan penyelidikan, RO ditahan di Poh Sekta Samarinda Seberang. Kepolisian masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Ardhuti Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ya saudara, satu persatu tahanan kabur dari Kepolisian Resor Kota Baikpapan, Kalimantan Timur kembali dibekuk. Hingga Jumat siang ada tujuh tahanan yang diamankan, dua diantaranya dibekuk di Bontang, sementara enam lainnya masih dalam pencarian kepolisian. Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian mengamankan tujuh dari tiga belas pelaku tindak pidana kriminal yang pada Kamis dini hari pukul 4 waktu Indonesia Tengah kabur dari tahanan kepolisian Resor Kota Baikpapan, Kalimantan Timur. Dari tujuh tahanan, dua diantaranya diamankan oleh kepolisian Resor Kota Bontang pada Jumat dini hari. Hingga Jumat siang, petugas masih memburu enam tahanan lain yang diduga masih berada di wilayah Kalimantan Timur. Pencarian melibatkan seluruh kantor kepolisian di wilayah kerja Polda, Kalimantan Timur. Salah seorang tahanan yang berhasil diamankan, Rusli Yansah, mengaku setelah berhasil kabur segera naik taksi untuk pergi ke rumah kerebatnya di kawasan Balikpapan Barat. Pelaku kasus narkoba ini nekat kabur karena stres tidak segera dipindahkan ke rumah tahanan negara. Dari pak, sekitar 200 meter dari jalan Dondang situ tiba-tiba ada argo. Kok semua naik argo ya? Saya janjian argo semua? Tidak ada pak. Terus? Kamu larinya kemarin kan tanggap di mana? Baru nyerahkan diri pak. Tentang siapa? Tentang siapa? Kamu kenapa alasan mau kabur? Alasan mau kabur lupa. Terus pak, lampu itu dikirim. Lama betul dikirim ke rutan? Iya. Berapa lama sudah di dalam situ? Dua bulan setengah pak. Dua bulan setengah. Ya karena disini ketat kan, tidak bisa bergabung, tak kirim gitu. Karena, kamu narkoba kan? Iya pak. Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Balikpapan akan memperlakukan aturan penangkapan sesuai standar operasional prosedur, mengingat tahanan yang kabur lebih dari 24 jam. Kurang dari 24 jam, kami sudah bisa mengambangkan 7 persangka yang melarikan diri. Jadi masih sisa 6. Yang kami dilihat seharinya ada 5. Yang dua dalam perjalanan dari Dontang menuju ke Morabadah, menuju ke Balikpapan. Nah, kami juga mengimbang keluarga, keluarga tersangka sekooperatif dengan kami. Karena selepas 24 jam ini, kami akan terapkan sesuai dengan SOP. Nah, kita juga menggunakan keterlibatan dari Polres seluruh jajan Morabadah Kati. Jadi kita dapat informasi, keberikan informasi. Jadi kami bergerak sama dengan lintas Polres sekalti. Jadi kami sudah bergerak sama. Kebetulan kami yang kesana adalah dibantu dari Polres Bontang untuk melakukan pengamanan. Kepolisian meminta keluarga tahanan kabur agar bersikap kooperatif dengan petugas. Yanuari, Suandanu, Kompos TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, sudah kita beralih ke informasi lainnya. Sopir taksi di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu pagi menggelar aksi demonstrasi di depan kator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menolak kehadiran taksi online. Akibat taksi online, penghasilan mereka turun hingga 60 persen. Sopir taksi menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Mereka menolak kehadiran taksi online dan menuntut agar pemerintah daerah tidak memberikan izin operasional. Mereka menilai sopir taksi online mayoritas memiliki pekerjaan tetap, sehingga telah mengantungi penghasilan berupa gaji bulanan. Sementara sopir taksi lain justru menggantungkan nasib mereka untuk mendapatkan penumpang. Kehadiran taksi online dinilai sangat berpengaruh pada pekerjaan utama mereka sehari-hari. Selain berkurangnya jumlah pengguna jasa taksi, pendapatan mereka juga mengalami penurunan hingga 60 persen yang berdampak pada kondisi perekonomian keluarga mereka. Sopir taksi mengaku jika sebelum ada taksi online, dalam satu hari mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga 100 ribu rupiah. Namun kini dalam satu hari mereka hanya bisa membawa pulang 40 ribu rupiah saja. Ini taksi-aksi penolakan taksi online dibalik Bapan. Kenapa Pak ada aksi ini? Memang berpengaruh dengan taksi Bapak Pak? Sangat berpengaruh Pak. Karena taksi online sangat berpengaruh dengan taksi-taksi yang resmi. Berpengaruh dari sisi apanya Pak? Dari pendapatan. Sejauh mana Pak penurunan pendapatan Pak? Jauh lebih dari 50 persen. Bapak lama sudah jadi supermen? Sudah lebih 10 tahun. Jadi sangat terasa sekali. Sangat terasa. Itu tentuannya apa sih sebenarnya Pak? Tentuannya kita harus tutup taksi online dibalik Bapan. Kalau tidak terjadi kayak Pak? Kalau tidak ditutup akan ada demo selanjutnya. Mereka mendesak agar tuntutan mereka segera disikapi oleh pemerintah daerah dan segera melarang taksi online beroperasi. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balik Bapan, Kalimantan Timur. Aksi perwakilan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia yang digelar di Jalan M. Yamin depan stadion Sempaja Samarinda dihalau oleh Ketua RT di lingkungan tersebut. Ketua RT 14 itu tiba-tiba saja mendatangi mahasiswa dan memaksa mahasiswa untuk membubarkan aksi yang digelar oleh ratusan mahasiswa. Ketua RT 14 Keluruhan Sempaja Selatan Samarinda Utara ini tiba-tiba saja datang menghampiri mahasiswanya sedang berunjuk rasa. Kedatangan Ketua RT ke dalam kerumunan mahasiswa itu bermaksud untuk membubarkan aksi mahasiswa secara paksa. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BMSI itu pun menolak untuk dibubarkan. Sehingga adu mulut dan dorong-dorongan tidak terhindarkan. Polisi yang dibantu oleh warga setempat berupaya melerai keributan antara mahasiswa dan Ketua RT. Ketua RT yang tak mampu menahan emosi itu pun bahkan sempat terlihat membawa balok kayu. Suasana terus memanas saat Sang Ketua RT bersikeras membubarkan aksi mahasiswa tersebut. Beruntung warga dan pihak kepolisi yang menahan reaksi ratusan mahasiswa untuk menarik Sang Ketua RT untuk mereka adili. Pada aksi kali ini BMSI menyerukan tentang pentingnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Kita ingin menyampaikan bahwasannya hari ini kita menggelapkan demokasi untuk menyatakan bahwasannya hari ini kita ingin kebebasan berpendapat harus tidak ada pendidasan sama sekali. Seperti itu. Kita menyampaikan kepada seluruh Indonesia, kepada masyarakat Indonesia bahwasannya hari ini mahasiswa tetap selalu ada dan tidak dibuka oleh siapapun dan tidak dilakukan pendidasan oleh siapapun. Aksi BMSI tersebut digelar di sela-sela musyawara nasional BMS seluruh Indonesia ke-10 yang digelar di Universitas Melawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai berorasi, mahasiswa pun memubarkan diri dengan damai. Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya saudara, informasi tadi sekagius menutup perjumpaan kita dalam Kopas Tenggarung hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kopas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi berita menarik lainnya. Saya Safina Agnesia, mawkili tim redaksi Kompas Tenggarung mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat lanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!